Halo Sobat Logik, apakah Reba? Selamat datang kembali bersama saya Galang Logik. Oke guys, jadi pada video kali ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya memblokir suatu program ataupun aplikasi terhadap jaringan menggunakan firewall. Ya, disini saya akan berikan cara yang paling termudah untuk semua Windows, baik itu PC ataupun laptop, yaitu menggunakan aplikasi. Nah, untuk aplikasinya Anda bisa download di bawah, dia berupa JIP. Setelah Anda download, kemudian kita ekstrak filenya. Kemudian kita buka, nah disini ada dua guys ya, PubXC dan PubX64. Ya, jadi sesuaikan ya, kalau Anda menggunakan 32-bit, Anda gunakan yang PubXC. Tapi kalau laptop atau PC Anda menggunakan Windows 64-bit, Anda menggunakan PubX64.exe. Kita double klik aja. Nah, jadi aplikasinya seperti ini guys ya. Nah, kemudian Anda tinggal cari aplikasi mana yang mau Anda kasih firewall. Misalnya aja saya akan tambahkan EASUS ini guys ya. Kita reklik aplikasinya, kemudian kita pilih Open File Location. Kemudian Anda klik sembarang pada bagian directory dari aplikasi ini guys ya, disini. Sehingga terblok seperti ini. Seandainya disini penuh dengan huruf guys ya, Anda nggak bisa mencari ruang kosong, Anda perbesar dulu. Kemudian Anda klik sembarang. Setelah itu Anda copy dengan cara tekan tombol Ctrl C, atau right klik, kemudian copy. Setelah itu, Anda pilih tanda plus yang ada di aplikasi firewall art blocker ini. Kemudian Anda klik sembarang lagi disini. Kemudian Anda pencet Ctrl V. Kemudian Anda pilih tombol arah ini. Kemudian disini, Anda pilih salah satu file, ataupun folder, ataupun program. Kemudian Anda pencet Ctrl A. Setelah itu Anda pencet Open. Nanti secara otomatis, aplikasi ini akan mencari file XC aja guys ya. Nah jadi hanya ada file XC aja. Nah itulah bagaimana cara mudahnya memberikan firewall, ataupun memblokir suatu program atau aplikasi menggunakan firewall di semua Windows. Baik itu PC ataupun laptop. Oke guys, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau merasa video ini bermanfaat, silakan Anda share ke teman-teman kalian. Supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi orang banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Say no drugs and think all with logic.